Intro PTA Bimudi Mulya ABM Menyalurkan 600 paket semako kepada masyarakat miskin Di sekitar wilayah perusahaan Kegiatan tersebut dihadiri oleh Head of Abronomi Insinyur Haji Syahropane Manager TP 1 Aril Siregar Manager TP 2 Alimpara Asisten Mandor dan Sekretari Desa Teluk Panji 2 Sarno Sebes Perkebunan Teluk Panji Wagiman dan Tokoh Masyarakat PTA Bimudi Mulya Perusahaan Yang Bergerak Tanaman Kelapa Sawit Yang Berada Di Desa Perkebunan Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1988 Dan saat ini usia sudah mencapai 35 tahun Selama 35 tahun Insinyur Haji Syahropane Dimilai berhasil Dalam membina dan memimpin perusahaan tersebut Yang terpentang luas ribuan hektare Di atas lahan gambut Seperti biasanya semenjak perdirinya PT Abdi Budi Mulya Setiap bulan Ramadan Menyalurkan paket sembako kepada masyarakat sekitar yang dianggap kurang mampu Atau masyarakat tergolong ekonomi lemah Tahun ini PT Abdi Budi Mulya menyalurkan paket sembako Kepada masyarakat sekitar yang kurang mampu dan nyentuni 75 anak yatim Pada hari ini Jumat 14 April 2023 Seminggu menjelang hari raya Idol Fitri PT Abdi Budi Mulya ABN Menyalurkan 600 paket sembako kepada masyarakat 7 desa seberang barungun Penyaluran paket sembako tersebut dan zakat fitra dari Insinyur Haji Syahropane Terbagi 3 titik akni Di desa Teluk Panji kampung desa Tanjung Mulya Dan desa perkebunan Teluk Panji Dan tambah menyentuni 75 anak yatim Namun sebelumnya sejak bulan Ramadan PT ABM Bersama staf dan karyawan Melakukan kegiatan syafari Ramadan Dan sekaligus menyalurkan paket Ramadan Kepada 42 masjid sekitar PT ABM Kegiatan ini merupakan bentuk kepudilian dan talih kasih Serta masyarakat sekitar yang kurang mampu Dengan harapan kami tidak lain doa dari seluruh masyarakat Semoga PT ABM tambah maju dan sukses Semoga kita mendapat persiapan di Allah Bapak manajer PT 1 Supaya Bapak ini Bapak ini yang manajer di PT 1 Yang kami hormati Bapak Abdul Halim Manajer PT 2 Kenalkan Bu Jadi yang kami hormati Kita akan lanjutkan terus Dan kami berdoa Kepada ayah anda orang tua kami Sehat selalu Selantiasa dalam lindungan Allah Keberkahan Allah Amin Saya tengok sehat-sehat semua Berbiasa Kalau kayak ibu-ibu di kotak Sekarang saya lihat sehat Alhamdulillah Ini betul suku saya Kenapa? Kenapa? Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hasik jadi saya tidak bisa panjang lebar hanya demikian saja yang saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh secara umum ya termasuk yang baiklah dermawan yang berusaha yang sudah lama disini yang setiap tahunnya beliau dengan masyarakat sedentar ya Pak membagi bingkisan sembako ya Pak setiap tahunnya dan ya layaklah dikatakan termasuk toko yang untuk kedepannya bisa berlangsung kan jadi tau ladan ya Pak ya ya kalau bisa memang seperti itu jadi contoh memangnya perusahaan sekitar ya harus jadi bisa mencontoh apa yang dikerjakan PT ABM memang harusnya dapat bantuan dari PT ABM saya senang dapat bantuan dari PT ABM semoga PT ABM sukses sukses maju terus apa mampaknya adanya PT ABM di kampung ibu ini sering dapat bantuan ya Bu oh ya sering sering dapat bantuan setiap tahun ya setiap tahun ya Bu ya setiap bulan puasa ya setiap bulan puasa ya ibu warga mana Bu saya warga Sentodadi sama saya Hirawanti oh ini bingkisannya ya Pak ya iya oke senang ya Pak nggak senang Pak oke Pak ya oke Pak ya terbantu ya Pak ya secara administrasi kami semoga warga desa merasa terbantu lah dengan banyak perusahaan yang ada di sini maksudnya dalam setiap tahun kami mendapatkan lah berupa kalau penilai besar kecilnya itu sesuai dengan apa namanya kemampuan masing-masing manfaatnya lah yang kita utamakan yaitu dengan adanya bantuan sosial seperti pada saat ini yang kami terima yang kami salurkan kepada masyarakat ataupun keluarga desa kami yang benar-benar sangat mencoba itu masyarakat apa yang dapat keinggisan itu Pak? secara kerusi besar keluarga yang benar-benar ada berapa tadi Pak? untuk desa kami desa Terupanji 2 40 bukuan dan 40 bukuan untuk 40 bukuan untuk desa berkebunan Terupanji ada 150 bukuan terus harapannya ke depan gimana Pak? Bapak kan celaku aparat peningkat desa ini dua-dua ini ya sekretaris desa ya nah gimana siapa yang mau memudah? coba harapannya harapannya ya seperti ini mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi dalam bentuk kegiatan sosialnya bukan bantuan sosialnya kegiatan sosialnya kegiatan sosialnya kegiatan sosialnya mungkin terlupa peningkatan kapasitas masyarakatnya untuk itu partisipasi di dalam menambah income keluarganya selain dari bantuan yang disalurkan oleh Bapak Perusahaan karena maaf bisa dibilang semakin lama kan penduduk kami semakin banyak jadi semakin banyak lah yang membutuhkan pekerjaan seperti itu selama ini pun udah banyak lah warga kami yang telah dibantu oleh Bapak Perusahaan disini kan namun untuk kedepannya ada lagi tambahan untuk peningkatan tarif ekonomi lah membantu pekerjaan untuk melakukan pekerjaan generasi ini kita melaksanakan kegiatan peduli kasih PT Abdi Budi Mulia kepada masyarakat 7 desa seberang berumur jadi kita pada hari ini serentak di 3 tempat itu sebanyak 600 paket di mana yang disini itu desa Perkebunan Teluk Panji lokasi kedua itu desa Teluk Panji Kapung dan yang terakhir itu adalah desa Pagi Mulia nah selain kegiatan tadi Bapak utarakan ada lagi gak kegiatan yang lain Pak? Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan di awal Ramadan yaitu pembagian paket Ramadan ke masjid-masjid yaitu sebanyak 42 masjid dan semalam kita berbuka puasa bersama dengan anak yatim yang dimana kita para staff karyawan itu secara bahu-membahu itu memberikan santunan kepada anak yatim sebanyak 75 orang dan sebelumnya juga kegiatan PHB ini PT Abdi Budi Mulia itu mengadakan Syafari Ramadan ke masjid-masjid yang ada di PT Abdi Budi Mulia Alhamdulillah semua berjalan lancar dan kegiatan Ramadan tahun ini hari ini berakhir reporter reporter palpa tv sujio node dan kameramen raja mengabarkan yang terima 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 kasih telah menonton!